Selamat datang di Atotainment Daily, bersama saya Adit. Tentu saja, kita punya 3 berita hari ini. Kita punya pertama dari Datsun i2, kedua kita punya dari New Ford Ranger, dan ketiga kita punya dari Lexus RX 2016. Jadi, duduk dan jangan pergi ke mana-mana. Datsun i2 First use datang dari Datsun i2, yang akan dirilis dengan harga yang cukup murah, Rp60 juta. Dan ini cocok buat oma-oma yang mau pergi ke pasar. Mobil hatchback ini, ini akan mengambil basic desain dari Datsun Go. Cuma kalau Datsun Go itu harganya sekitar Rp90 jutaan, ini harganya sekitar hanya Rp60 jutaan. Cocok banget buat kamu yang cari mobil murah, dan kalau ngomongin soal mobil ini, ini akan menggunakan mesin 800 cc dengan kecepatan sekitar 50 horsepower. Terus mereka akan diproduksi sendiri di Sinai, India, di publiknya Nissan, men. Jadi, buat kamu yang pengen tau lebih lengkapnya, masuk deh di website kita ya. Next news we have from Ford Ranger. Ini jadi kayak ngomongin soal New Ford Ranger yang baru ini, desainnya kalau kita bilang ini lebih kokoh, men. Lebih kenceng, lebih kuat. Jadi layaknya Hercules, dia bisa ngangkut muatan sampai sekitar 1 ton. Bahkan menarik muatan itu sampai 3 ton mobil ini bisa, men. Strong enough to bring your family to kondangan, men. All your family. Terus kalau ngomongin soal mesinnya, men. Mereka menggunakan 3 opsi mesin. Yang pertama, mereka menggunakan mesin 4 silinder, 2,0 liter EcoBoost. Yang kedua punya 4 silinder. Duratorque, 2,2 liter. Dan yang terakhir, mereka menggunakan TDCI, diesel. 3,2 liter VG turbo. Yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 200 horsepower dan torsi maksimal sampai 470 Nm. Nah, kalau ngomongin soal New Ford Ranger ini, nggak cuma ngomongin soal tenaganya, men. Nggak cuma ngomongin soal strong-nya. Tapi ada beberapa tambahan fituristik seperti start-stop. Lalu juga ada ini yang namanya electric power assist steering. Yang bisa bikin mesinnya lebih senyap, kayak HP. Di silent mode on gitu. Terus juga bensinnya lebih hemat, men. Nah, kalau ngomongin safety-nya sendiri, dari New Ford Ranger ini menambahkan yang namanya Lane Keeping A. Jadi, kalau kamu keluar dari track, ini akan bergetar dan sehingga kamu sadar kalau mobil ini udah keluar dari track, man. Jadi, kamu kembali ke jalan yang benar. Jadi, itu dari New Ford Ranger. Selamat datang kembali lagi di Autotainment Daily. Dan tentu saja, berita ketiga kita punya dari Lexus RX 2016 yang siap debut di New York International Auto Show 2015. Lexus ini, men. Yang mendominasi di segmen mid-size luxury SUV ini siap membawa generasi keempat all-new Lexus RX 2016 di New York International Auto Show. Ngomongin soal bentuknya, men. Bentuknya ini yang baru ini bodinya lebih panjang, terus bagian belakangnya lebih lebar dan lega gitu, men. Nah, kalau ngomongin soal jenis mesin dan harganya sendiri dari Lexus sendiri belum ngasih bocoran berapa. Tapi, kalau ngomongin beberapa kalah kan bilang sih, ini akan menggunakan mesin dan jenis yang sama di pendahulunya, yaitu yang hybrid, man. That one from the Lexus. That's all for today, guys. Thank you so much yang udah subscribe kita. Dan of course, buat kamu yang pengen tahu lebih lengkapnya, kamu bisa masuk di www.autotainment.com. Dan kalau kamu pengen tahu lebih jelas dan detailnya, kamu bisa follow Instagram dan Twitter kita di at Autotainment Facebook kita di facebook.com slash Autotainment. Dan buat kamu, jangan lupa, jelas subscribe. Or subscribe. Thank you so much buat Anas Kaha, Sandi Tato, Dosan Alvian, Radityo Hendro, Mr. T for supporting us. I'll see you on the next video. Catch you up. Yen. Heels. You.